Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel petani kreatif Oke hari ini petani kreatif akan berbagi Bagaimana proses mudah membuat pupuk super dasar Hanya bermodalkan 3000 rupiah saja teman-teman Tanpa harus membeli pupuk nantinya teman-teman Nah jadi Hanya bermodalkan 3000 ini Teman-teman bisa membuat pupuk super dasar Di rumah teman-teman Dengan 4 bahan yang sangat sederhana Dan mudah didapatkan Berhubungan dengan harga pupuk yang sangat mahal Dan semakin langka Hari ini petani kreatif akan berbagi Solusi bagaimana membuat pupuk super dasar Tanpa harus membeli pupuk Hanya dengan modal 3000 rupiah saja Nah seperti apa caranya Silahkan simak videonya sampai akhir Namun sebelum lanjut Alangkah baiknya teman-teman dukung terus Dengan cara like dan subscribe Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar di setiap saya upload video Teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman Oke sobatku semuanya Bagaimana jika hanya bermodalkan 3000 rupiah Teman-teman bisa membuat pupuk super dasar teman-teman Yang nantinya membuat teman-teman tidak perlu membeli pupuk Dan ini sangat higienis dan hemat biaya Hanya bermodalkan 3000 rupiah Kita bisa membuat pupuk super dasar Dengan 4 bahan sederhana ini teman-teman Nah ini Jadi untuk bagian yang pertama Yang kita gunakan adalah Air leri atau air cucian beras Bahan yang kita gunakan Di bagian yang kedua Ini ada telur Nah ini untuk telur Saya beli Ini 1500 per butir teman-teman Nah ini saya beli 2 Jadi ini hanya 3000 rupiah Nah Jadi itu untuk bahan yang kedua Ada telur Dan yang ketiga ada Garam kasar Biasanya Garam kasar ini Selain untuk penyedap rasa Tentunya bisa kita jadikan pupuk teman-teman Dan yang ketiga ada Yang keempat ada micin Nah ini bisa terlihat Nah Oke Jadi buat teman-teman yang ingin tahu Seperti apa proses pembuatan pupuknya Silahkan disimak videonya sampai akhir Agar nantinya teman-teman tidak gagal paham teman-teman Oke jadi ini sudah kita siapkan alat-alat Ini Kita menggunakan botol bekas seperti ini Untuk melakukan peracikannya Ada sendok makan untuk mengukur takarannya teman-teman Oke langsung saja Jadi ini kita pindahkan dulu Nah ini teman-teman Nah ini kita akan ukur takaran Untuk pembuatan pupuknya teman-teman Ini untuk ukuran air cucian berasnya Saya menggunakan 1 liter saja Oke seperti ini Nah ini Untuk bagian yang pertama Kita akan ukur untuk garam kasarnya teman-teman Jadi ini kita akan menggunakan 2 sendok garam kasar Ukuran 1 liter air cucian beras seperti ini Oke teman-teman Jadi untuk Garam kasarnya Kita akan menggunakan 2 sendok makan seperti ini teman-teman Nah ini bisa terlihat Kita masukkan seperti ini Ini kita menggunakan 2 sendok makan untuk ukuran garam kasarnya Seperti ini Nah oke cukup Nah jadi untuk garam kasar ini kita menggunakan 2 sendok makan Langkah selanjutnya kita masukkan mie cinnya Kita akan menggunakan 2 sendok ukuran 2 sendok makan juga teman-teman Untuk mie cinnya seperti ini Oke kita masukkan Ini sama ya untuk takarannya kita menggunakan ukuran 2 sendok makan untuk garam kasar dan mie cinnya teman-teman Oke seperti ini Kita masukkan Nah ini sudah kita masukkan garam dan mie cinnya teman-teman Langkah selanjutnya kita akan memecahkan telurnya teman-teman Oke Ini untuk telur saya beli harga 1500 per butir Jadi kita membeli 2 butir dengan harga yang 3000 Dan ini kita bisa membuat pupuk super dahsyat dengan modal 3000 saja Oke kita pecahkan Seperti ini Langsung saja kita masukkan telurnya teman-teman Kedalam Campuran mie cin dan garam kasar yang sudah kita masukkan ke dalam botol bekas ini Oke lanjut Kita pecahkan telur yang kedua Seperti ini Nah ini untuk telur sudah kita pecahkan juga Nah ini untuk cangkangnya Tidak perlu teman-teman saya siakan ya Karena ini juga akan bermanfaat Bisa kita gunakan sebagai pupuk juga nantinya Oke ini Ini sudah kita masukkan untuk Garam, mie cin dan telurnya Sekarang kita akan mengaduk Seperti ini Kita aduk Hingga merata teman-teman Nah ini kita aduk seperti ini Seakan bisa benar-benar terlarut menjadi satu ya Tertampur menjadi satu seperti ini Nah setelah kita aduk seperti ini Kita akan ambil Wadah yang lebih besar Untuk peracikan selanjutnya Karena nantinya kita akan Campurkan dengan air cucian beras ini Jika kita menggunakan ini mungkin Tidak cukup ya Oke kita akan ambil untuk takarannya Oke untuk wadah Atau ukurannya yang akan kita gunakan ini Kita akan menggunakan Ember plastik seperti ini Jadi ukuran lebih besar Supaya nanti akan lebih banyak Jadinya nanti Seperti ini ya Nah ini langsung saja kita tumpahkan Kembali ke Ember plastiknya Seperti ini Nah ini sudah Kita tumpahkan Seperti ini teman-teman Jadi langkah selanjutnya Kita akan memasukkan Air cucian berasnya Ini bisa kita Cuci lagi Supaya nanti Tidak ada yang tersisa Seperti ini ya teman-teman Nah ini Nah untuk air cucian beras Atau air lurinya Kita menggunakan ukuran Satu liter Ini kita masukkan lagi Seperti ini Nah setelah kita masukkan Seperti ini Kita akan aduk lagi teman-teman Supaya nanti bisa Benar-benar Merata nantinya Barulah setelah ini Kita akan masukkan Ke dalam botol Nah jadi Setelah kita Masukkan ke dalam botol Nantinya langsung Akan kita fermentasikan Di bawah terik sinar matahari Jadi ini Mirip dengan proses Pembuatan pupuk PSB Ya teman-teman Namun Yang biasa Kita gunakan Untuk membuat pupuk PSB ini Kita hanya menggunakan Telur dan micin Seperti ini Nah setelah Kita aduk merata Seperti ini Jadi bagian selanjutnya Kita masukkan Ke dalam botol Teman-teman Oke kita Akan masukkan Ke dalam botol Langkah selanjutnya Kita akan Fermentasikan Oke teman-teman Langsung saja Kita masukkan Ke dalam botolnya Oke Ini Setelah kita Masukkan ke dalam botol Kita akan Tutup kembali Teman-teman Nah ini dia Jadinya Nah jadi Langkah selanjutnya Kita Permetasikan Selama Satu minggu Nah biasanya Nanti Ketika ini berhasil Maka Warnanya akan berubah Menjadi warna merah Teman-teman Agak merahan Berarti itu sudah berhasil Dan bisa langsung Kita aplikasikan Untuk cara Pengaplikasiannya Teman-teman bisa Melakukan pengocoran Di sekeliling Pokok tanaman Teman-teman Nah ini Untuk pupuk ini Bisa Teman-teman gunakan Untuk memupuk Berbagai jenis Tanaman Salah satunya Tanaman durian Dan masih banyak sekali Tanaman lain-lainnya Oke Jadinya seperti ini Nah Jadi ini kita akan Permetasikan selama Satu minggu Atau lebih ya Nantinya Kita tunggu sampai Dia akan berubah warna Menjadi warna kemerahan Agar nanti Ini benar-benar Bisa berhasil Barulah nanti Kita akan Aplikasikan Pada tanaman Dan untuk Permetasinya Kita jemur Di bawah Strik matahari Jadi ini Bagusnya kita jemur Ketika di Pagi hari Teman-teman Oke Karena sinar matahari Di pagi hari itu Bisa menjadi vitamin Juga teman-teman Oke Segitu saja Video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu mendukung Sampai bertemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh